Halo Sobat Brandly, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai cahaya dan alat optik. Pada soal, diketahui sebuah lilin berada 40 cm di depan lensa cembung. Kemudian, bayangan yang terjadi adalah 60 cm di belakang lensa. Kemudian ditanyakan, berapakah jari-jari kelengkungan lensa, apakah A 24 cm, B 48 cm, C 96 cm, atau D 120 cm. Untuk mencari jari-jari kelengkungan lensa atau R, kita dapat menggunakan rumus yaitu R sama dengan 2 dikali titik fokus atau F. Sementara di sini, rumus untuk menentukan titik fokus, kita dapat menggunakan 1 per F sama dengan 1 per S atau jarak benda ditambah dengan 1 per S aksen atau jarak bayangan. Kita ketahui pada soal, jarak benda adalah 40 cm, sementara untuk jarak bayangannya adalah 60 cm di belakang lensa. Akan kita tentukan dulu nilai f-nya, sehingga kita tuliskan 1 per F sama dengan 1 per jarak benda adalah 40 cm, ditambah 1 per jarak bayangan yaitu 60 cm. Kita samakan penyebutnya, sehingga didapatkan 3 per 120, ditambah dengan 2 per 120. Kita jumlahkan sehingga didapatkan 1 per F sama dengan 5 per 120. Kita pindahkan sehingga didapatkan nilai F sama dengan 120 dibagi 5, hasilnya F sama dengan 24 cm. Setelah diketahui nilai dari F atau jarak fokusnya, kita dapat menentukan nilai dari R. Kita tuliskan R sama dengan 2 dikali titik fokusnya yaitu 24 cm. Maka didapatkan R atau jari-jari kelengkungan lensa adalah 48 cm. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jari-jari kelengkungan lensa adalah 48 cm. Selanjutnya, kita akan kembali ke pilihan jawabannya. Di sini, nilai 48 cm ada di opsi B. Dengan demikian, jawaban untuk soal ini adalah B. Demikian penjelasan serta jawaban untuk soal ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam pendidikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.